Intro Selamat siang anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nora Hari ini kita akan belajar tentang teks biografi Tada materi kelas 10 Teks biografi itu ada di semester genap Pasti semua pasti sudah pernah mendengar apa itu teks biografi Apa itu teks biografi? Pasti ada yang tahu bukan? Ya, teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan si tokoh Baik itu tokoh terkenal maupun orang biasa Baiklah, Ibu akan mulai menjelaskan tentang teks biografi kepada kalian Kita harus tahu dulu apa itu teks biografi Pengertian dari teks biografi Pasti kalian sudah tahu apa itu teks biografi Tadi Ibu sudah jelaskan teks biografi Menjelaskan tentang kehidupan si tokoh Baik itu dari dia, masa dia terkenalnya Masa awalnya, masa jayanya, ataupun tidak Nah, Ibu akan menjelaskan Keterangan kehidupan seorang tokoh terkenal Atau juga bisa menceritakan seorang yang biasa Kalau orang biasa yang diceritakan Kita harus lebih rinci Baik dari satu atau lebih tempat dan masa tertentu Teks biografi ada dua macam Teks biografi itu ada dua macam Yang satu adalah autobiografi Yang kedua adalah biografi Siapa yang tahu apa itu autobiografi? Auto itu ditulis sendiri oleh tokoh Yang akan mereka ditulis oleh tokohnya sendiri Sedangkan biografi itu ditulis oleh orang lain Nah, berdasarkan isinya Biografi juga dapat dibedakan menjadi dua Yang pertama, itu biografi perjalanan hidup Dan biografi karir Pasti kalian sering lihat teks biografi Pada di mana, di buku Kita lihat apabila kita membeli satu buku Apalagi buku itu terkenal Pasti kita akan membuka di bagian belakangnya Ibu akan memberi satu contoh Di belakangnya ini akan ada biografi seseorang penulis Nah, dalam teks biografi Kita juga mengenal dengan struktur Dalam pelajaran bahasa, ibu selalu mengingatkan kalian Ada di dalam bahasa itu ada struktur Apa guna struktur? Ya, benar Guna struktur adalah kita untuk mengetahui isi dari cerita yang kita baca Dalam biografi, kita juga bisa menganalisisnya dengan struktur Apa saja ada tiga Ya, satu itu disebut dengan orientasi Semua pasti ingat apa orientasi? Ya, orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang menjelaskan tentang pengenalan si tokok di awalnya Yang kedua apa? Peristiwa dan masalah Di sini kita akan mulai bercerita tentang sebuah peristiwa Kalau di bagian kedua ini disebut dengan peristiwa dan masalah Di mana peristiwa dan masalah ini kita mengenal cerita si tokonya Kejadian yang dialami oleh si tokok Yang ketiga, reorientasi Reorientasi merupakan bagian penutup Nah, di bagian penutup ini berisi pandangan hidup si penulis Nah, yang terhadap si tokok yang ditulis Nah, kita bisa lihat dari teks biografinya si tokok Nah, ibu ini ada contoh teks biografi R.A. Kartini Kalian bisa baca dan kalian bisa lihat Di situ diceritakan ajeng R.A. Kartini Nah, ibu sudah menganalisisnya duluan teksnya Kalian bisa lihat di situ Di orientasi itu diceritakan tentang raden ajeng Kartini Kita balik Apa tadi orientasi? Ya, merupakan bagian di mana menjelaskan tentang si tokok Kalian bisa lihat lagi Di situ dijelaskan rajeng ajeng Kartini Itu lahirnya di mana? Ya, di Jawa Dan dia lahir pada tanggal berapa? Ada ditulis di situ Dan di mana ada di jelaskan masyarakatnya, keluarganya Di situlah di bagian orientasi dijelaskan Kalian bisa lihat di bagian kedua Peristiwa dan masalah Di situ ada satu, dua, tiga, dan empat Itu peristiwa Ketika dia tidak boleh keluar rumah Banyak karya pemikiran Dia memulai membaca hal-hal baru dari dunia Eropa Yang ketiganya apa? Dia mempunyai banyak teman Yang dari sering berkomunikasi dengan orang lain Nah, yang keempat di situ apa? Seorang wanita Jawa yang memiliki pandangan yang lebih Nah, ini adalah peristiwa dan masalah Di mana Raden Ajeng Kartini Memiliki peristiwa dan masalah Yang dijelaskan apa itu tadi? Peristiwa dan masalah Merupakan bagian yang berisi tentang Sebuah peristiwa si toko Awalnya bercerita atau bisa dikatakan Di situ si toko mengalami kejadian Yang mengakibatkan terjadinya sebuah masalah Atau peristiwa Kita akan lihat di situ Kalian bisa lihat pada Nah, reorientasi Itu tadi ibu katakan apa? Bagian akhir dari cerita Bagaimana kalian tahu itu bagian akhir? Di situ dilihatkan pada tahun berapa Resminya di Apa yang diperjuangkan Pak Dan Ajeng Kartini? Nah, dia bisa membangun pemerintah dia Di siapa? Disepakati Raden Ajeng Kartini itu Sebagai pengabdi atau ibu yang Sanggup untuk membuat satu hal yang baru Yaitu habis gelap terbitlah terang Dia membuat sekolah Nah, kalian bisa lihat dan baca di situ Karena apa tadi? Reorientasi merupakan bagian penutup Bagian ini berisi pandangan hidup si penulis Atau hasil karyasi penulis Yang dituliskan dalam reorientasi Nah, dalam sebuah teks biografi Kita juga memiliki kaida bahasa Apa itu kaida bahasa? Ya, bahasa yang digunakan Tata cara bahasanya yang digunakan Nah, setiap pembelajaran bahasa Kita itu mempunyai kaida berbahasa Apa? Menggunakan satu Kalau dalam teks biografi kita menggunakan pronomina Atau bisa dikatakan kata ganti orang Kata ganti orang yang digunakan dalam teks biografi Itu kata ganti orang ketiga tunggal Nah, ada kata ganti kerja tindakan Nah, ini biasanya digunakan juga dalam kata ganti Tindakan pada teks biografi Yang ketiga menggunakan kata adjektif Yang keempat menggunakan kata kerja pasif Yang kelima menggunakan kata kerja yang berhubungan aktivitas mental Ini menggunakan aktivitas mental si penulis Atau bisa juga kita menceritakan aktivitas yang kita Teks biografinya yang kita tulis Menggunakan kata sambung Atau kata depan Demikianlah Hal-hal juga dalam teks biografi Kita juga bisa lakukan dengan menulis sebuah biografi Kita akan belajar untuk menulis biografi seseorang Kita mencoba menulis biografi seseorang Ada hal-hal yang harus kita pelajari Yang pertama Pilih seseorang yang terkenal Kalian anggap itu akan bisa menulis sebuah biografinya Yang kedua temukan fakta-fakta utama mengenai kehidupan orang tersebut Yang ketiga Mulailah membukanya dengan mencari dari ensiklopedia Atau kalian mencatat catatan waktu Maksud catatan waktu Kalian bisa membuka sejarah Sejarah dari seorang tokoh yang akan kita kupas biografinya Yang kelima Pikirkan apa lagi yang perlu kamu ketahui tentang si tokoh Misal kalian mau mengetahui tempat kelahirannya Atau kalian mau mengetahui dimanakah dia tempat bermainnya Atau yang lainnya Kalian bisa memupasnya dengan mencari bagian diri hidupnya yang lebih banyak Dari orang-orang lain yang terdekatnya Demikian pembelajaran kita hari ini Tentang teks biografi Ibu harapkan ini berguna bagi kalian Untuk membuat suatu teks biografi Baiklah anak-anak Materi kita hari ini sudah selesai Terima kasih Terima kasih